Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik kelas 5 Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa, dipersilahkan Berdoa, selesai Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tema 6, panas dan perpindahannya subtema 3 Pengaruh valor terhadap kehidupan pembelajaran ketiga Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi 3 hal Yaitu, pertama, menulis dan meringkas isi bacaan dari media cetak atau media elektronik Dua, membandingkan aktivitas masyarakat di berbagai wilayah Ketiga, akibat yang akan timbul karena tidak adanya tanggung jawab di masyarakat Setelah anak-anak mempelajari materi ini, diharapkan Satu, dengan menuliskan isi dari tiap paragraf pada bacaan Siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak atau elektronik Dua, siswa mampu membandingkan aktivitas di masyarakat di berbagai wilayah dalam usaha pembangunan ekonomi sosial dan budaya insya secara percaya diri Tiga, siswa mampu mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya tanggung jawab di masyarakat secara mandiri Perhatikan gambar berikut ini Dan, kegiatan apa yang ada pada gambar tersebut? Ya, betul Orang yang sedang membuat batik tulis Nelayan sedang menangkap ikan di laut Betul Seniman sedang membuat patung Pintar anak-anak Petani sedang menanam padi di sawah Tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tadi Yang pertama yaitu Menjaga warisan budaya Kemudian, menghasilkan pendapatan Pengaruh kegiatan tersebut Terhadap perkembangan sosial dan budaya yaitu Membuka lapangan pekerjaan Pada masyarakat Kemudian, menghasilkan sumber pendapatan Marilah kita mulai pelajaran pada hari ini Dengan materi Menulis isi dari paragraf Dan meringkas penjelasan Atau eksplanasi Dari media cetak Atau media elektronik Media cetak adalah Media yang didalamnya berisi informasi Terkait dengan kepentingan masyarakat umum Dan bukan terbatas Pada kelompok tertentu Contoh media cetak atau media elektronik Yaitu Majalah Kemudian Tabloid Koran Dan Koran elektronik Terima kasih telah menonton Contoh paragraf berikut ini Atau anak-anak dapat membuka buku tematik Tema 6 Dialaman 156 Baca dalam hati Dan tuliskan Hal-hal yang anak-anak pahami Dalam setiap bacaan Kalimat tersebut Akan mewakili isi dari setiap paragraf Yang anak-anak baca Kemudian Tuliskan Dalam kotak-kotak Seperti berikut ini Kemudian Setelah anak-anak buat kotak Tulislah Inti dari paragraf tersebut Setelah anak-anak menuliskan pokok pikiran Dalam paragraf 1 Lanjutkan Anak-anak membaca Dalam hati Paragraf 2 Kemudian Tulis Pokok pikiran Paragraf 2 Lanjutkan pada paragraf berikutnya Sampai dengan selesai Dan tuliskan Pokok pikiran Pada paragraf tersebut Setelah anak-anak menulis Pokok-pokok pikiran Tiap paragraf Silahkan anak-anak Menuliskan Penjelasannya Menggunakan bahasa anak-anak sendiri Kemudian Tulislah Dalam bentuk diagram Seperti berikut Itulah Cara menulis Dan meringkas Tekksplanasi Media cetak Atau media elektronik Hari ini Anak-anak terlihat Sangat Bagus Menggunakan batik Khas daerah Dari Indonesia Batik Ditetapkan sebagai warisan Budaya UNESCO Pada tanggal 2 Oktober Tahun 2009 Oleh karena itu Sejak tanggal 2 Oktober Diperingati Sebagai Hari Batik Kemudian Daerah-daerah Di Jawa Tengah Ada yang terkenal Dengan Batiknya Yaitu Surakarta Atau sering kita menyebutnya Dengan Solo Dan Pekalongan Perhatikan artikel berikut ini Baca dalam hati Tulis Hal-hal penting Dalam artikel tersebut Kemudian Pahami isi Dan artikel tersebut Untuk mendapatkan Aktivitas Masyarakat Yang ada Di sekitar Anak-anak Dari artikel tersebut Ternyata Ternyata Di daerah batang Terdapat Batik tradisional Yang tidak kalah Dari daerah-daerah Yang lain Yang memiliki Tiga warna Ciri khas Dari batik batang Tiga warna Filosofis tersebut Yaitu Merah Biru Dan Coklat Untuk menghindari Agar batik batang Tidak hilang Maka Pengrajin di daerah batang Membentuk suatu kelompok usaha Yang disebut dengan Tunas cahaya Kemudian Masing-masing anggota Harus mengetahui Hak Kewajiban Dan tanggung jawabnya Hak adalah Sesuatu Yang diterima Setelah kita Melakukan Suatu Kegiatan Kewajiban Adalah Sesuatu Yang harus dilakukan Sesuai dengan Jabatan Dan Pekerjaannya Kemudian Tanggung jawab adalah Sikap Yang harus dilaksanakan Segala sesuatu Yang telah disepakati Bersama Untuk mencapai Usaha Atau Tujuan Bersama Akibat jika tidak Melakukan Tanggung jawab adalah Pertama Kegiatan Tidak akan berjalan Dengan Lancar Kemudian Yang kedua Apabila Melakukan Suatu pekerjaan Tidak sesuai Dengan Tugasnya Tiga Kegiatan Yang dilakukan Tidak ada Yang memimpin Empat Pekerjaan Tidak akan Selesai Sesuai Dengan Rencana Untuk mengingat Kembali Materi yang telah Kita pelajari Pada hari ini Jawablah Pertanyaan Berikut ini Dengan Jujur Dan Benar Tulis Pada Buku tugas Anak-anak Dan Kumpulkan Esok Pagi Ketika Anak-anak Masuk Kelas Pada Jam Pertama Sebelum Mengakhiri Pembelajaran Hari ini Pak Guru Berpesan Semoga Anak-anak Memiliki Karakter Akhlak Yang berupa Iman Tekun Jujur Dan Rendah hati Serta Memiliki Karakter Kinerja Yang berupa Kerja Keras Kulat Tangguh Dan Tidak Mudah Menyerah Demikian Pelajaran Yang dapat Kita Langkah Pada hari ini Semoga Pelajaran Yang Pak Guru Sampaikan Dapat Bermanfaat Bagi Anak-anak Sebelum Pelajaran Diakhiri Marilah Selalu Kita Untuk Semangat Belajar Tidak Pernah Pantang Menyerah Dan Tidak Pernah Berputus Asa Dan Selalu Belajar Dalam Keadaan Apapun Semoga Apa yang Kita Belajar Pada Hari ini Bermanfaat Bagi Anak-anak Semua Mari Kita Tutup Pelajaran Hari ini Dengan Membaca Alhamdulillah Yorabila Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi